What's up teman-teman, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen ngebahas 2 oli samping Yang menurut gue sama-sama enak Dan dua-duanya sama-sama udah pernah gue pake Nah kenapa ini gue bandingin? Yang pertama karena memang namanya sama gitu loh Intinya sih itu Gue sebutin dari persamaannya dulu aja ya Persamaan yang udah gue amatin Beberapa waktu ini Yang gue temuin ya Yang pertama Asapnya Ya asap yang pertama keraknya sama Mirip alias keraknya tuh mirip Sama-sama tipis Ini tipis Ini juga tipis Gitu loh Yang pertama adalah keraknya sama-sama tipis Dan yang kedua Mereka sama-sama irit Kemudian wangi olinya juga sama Ini wanginya apa ya Anggur kalau gak salah Kalau gak salah anggur ya Permain karet gitu lah Wanginya sama Dan kemudian speknya Sama persis Atau mungkin bisa gue bilang Gue menganggap speknya sama persis Karena gue Gak menemukan data sheet tentang agib 2t plus Nah kemudian kita masuk ke bagian perbedaannya aja teman-teman Secara garis besar gue mengambil 7 poin penting yang jadi perbedaan besar antara mereka ini 7 poin pentingnya Yang pertama mungkin adalah kemasannya Kemasannya ini begini Ini begini Kalau gue lebih Gue pribadi lebih suka yang ini Karena dia lebih simple Di bawah jalan jauh juga gak menemenuin tempat Bisa dimasukin ke tas Kemasan Yang kedua adalah harganya Ini 65 ribu Dan yang any Adalah 21 ribu sampai 31 ribu Di official shopnya gue beli 31 ribu Tapi di bengkel apa Di official shop yang lain itu ada yang paling murah itu harganya 21 ribu Udah jelas kan Ini 3 kali lebih murah daripada ini Dan ini 3 kali lebih mahal daripada yang any Gitu ya teman-teman Kemasan Harga Dan kemudian yang ketiga adalah tahun produksinya Ini udah discontinue karena ini produk lama Dan ini tersedia masih banyak banget di pasaran Banyak banget di pasaran Mau offline mau online Ini lebih mudah dicari teman-teman Gitu ya teman-teman ya Kemudian Dari Asepnya teman-teman Asepnya Sisa pembakarannya itu Ini Lebih tipis Jauh Lebih tipis Daripada yang Any Airide 2T Plus Kenapa gue bilang begitu Karena gue udah nyoba Mungkin kalian ada yang Bang kok ini gue makin ini Asepnya tetep tebel Coba dicek lagi setelannya Mungkin dikenal pot kalian kotor Mungkin juga banyak ke depan oli Kemudian pas kalian pake ini Ya otomatis ngebul Gitu Coba dicek lagi Tapi secara gue pribadi Gue Make tuh Ini lebih tipis Jauh lebih tipis Daripada ini Mungkin ada Ya 1 banding 3 lah 1 banding 3 Gitu ya teman-teman Asapnya Dan kemudian Aromanya Walaupun ketika mereka Belum dibakar Belum di Belum lewat ulang pembakaran Itu mereka wanginya sama Tapi ketika udah jalan Kita udah jalan Di lampu merah Itu Emang yang Any Karena mungkin umurnya lebih muda ya Dia lebih wangi teman-teman Dan yang ini malah kesannya Kayak gak ada wanginya sama sekali Ada mungkin dikit lah Dikit 1 banding 5 lah Kalau ini 1 Ini 5 kali lebih kuat Daripada ini Aromanya ya Dan yang terakhir Yang poin ketujuh Itu adalah Tarikannya Perbedaannya Tarikannya Memang sih gak Apa ya Gak begitu signifikan Daripada oli yang lain itu Tetep aja ini Menurut gue Jauh lebih baik Nah tapi Ini jauh lebih baik Daripada yang ini Kalau gue bisa Kasih angka 11 banding 15 lah 11 banding 15 Kalau ini udah lebih baik Ini masih Lebih baik lagi Menurut gue pribadi ya Yang gue rasain Karena kemarin Pas gue pake Kesuka bumi Itu gue tanpa Campuran di tanki Terguna larinya juga Ngejer Karena yang di depan gue Itu yang nuntun jalan itu Dia Motornya tiger Otomatis Sisi nya lebih besar Torsi nya lebih besar Nafas nya lebih panjang Dan gue pake oli ini Masih Bisa ngimbangin Ini juga bisa Tapi ini lebih enak Gitu loh temen temen ya Bukan ini Bukan gak enak Ini enak Tapi ini Lebih enak Menurut gue pribadi Gitu Mau di atas Di bawah Semuanya ini enak Tapi yang ini Lebih enak Makanya gue bilang Ini jagoan baru Punya gue Walaupun secara Data sheet Mereka sama Tapi gue pribadi Lebih suka yang ini Gitu temen 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 ya Jadi kalau gue pribadi Daripada gue Gak bisa move on Daripada Daripada gue Gak bisa move on Dari oli ini Lebih baik Gue dari sekarang Mulai nyari Apa namanya Pilihan kedua Plan B Ya kan Ketika gue butuh ini Gak ada Karena ini Di pasaran agak susah Gak ada di bengkel Bengkel biasa Nah Gue cari cari Dan kemudian Gue ketemu yang ini Jadi Ini jagoan gue Tapi gue belajar Menjauh dari dia Nyari Ketika gak ada dia Gue akan pakai yang Ini Ketika gak ada any Gue akan pakai yang Mesran Jadi gue punya Tiga opsi Pilihan oli samping Terbaik Jadi sebenarnya Ini menjawab Rasa penasaran gue sendiri sih Sebenarnya lebih enak Mana ya Agit Apa any Gitu Akhirnya gue Bisa menjawab Pertanyaan gue sendiri Jadi mungkin Kalau dari kalian Ada yang bertanya Punya pertanyaan yang sama Ya Kurang lebih jawaban gue Begitu teman-teman Ini mahal Ini murah Kalau ada yang murah Kenapa harus yang mahal Gitu Itu kalau Gue pribadi Karena gue akuin Kantong gue gak Setebel kalian Mungkin ya Makanya gue selalu Nyari alternatif Pilihan yang lebih murah Tapi Motunya Kalau bisa Yang lebih baik Cuma kan gak mungkin Lebih murah Itu lebih baik Gitu teman-teman ya Buat yang udah nonton Thanks for watching Dan sampai jumpa di Video gue selanjutnya